Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya apa kabar Sore ini ketemu lagi bareng gue Arjuno Syaputra Seperti biasa tiap hari jam 4 sore Kita akan ngobrol di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Dan tiap harinya kita tahu bahwa kita punya banyak sekali narasumber Beda-beda, beda topik mulai dari sosial, ekonomi, olahraga Even musik pun juga pernah kita bahas disini Dan seperti biasa tentunya tamu-tamu ini memang orang-orang yang punya background yang kuat Dan juga insight yang luar biasa Karena ada yang bilang kan bahwa belajar bisa dari buku Bisa dari sekolah of course Tapi ada hal yang mungkin agak lebih mahal yaitu experience Because some say nothing beats experiences Jadi gak ada yang mengalahkan pengalaman Nah disini tamu-tamu kita biasanya Karena berkutat dan tadi berkarir dalam bidangnya Selama belasan tahun, puluhan tahun Nah disini kita bisa lihat gimana cara mereka survive Gimana mereka berkembang dan kreativitas yang terus di asa dari zaman ke zaman Karena anak muda kan kita boleh mungkin lebih pintar ya Lebih jago dalam banyak hal Tapi kalau bicara pengalaman mungkin gak sebanyak orang-orang yang senior kita Itulah sebenarnya kita belajar bahwa Tadi belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar kita Nambah insight, nambah perspektif kita Melihat dunia gak cuma hitam putih Tapi ada banyak colors Merah, kuning, hijau, biru semuanya Dan itu tugasnya kita anak muda Bahwa tadi membuat perubahan dalam berbagai bidang apapun yang kita kerjakan Nah, seperti biasa podcast ini tentunya Karena tadi ilmunya banyak Bisa dinonton di mana aja Ada banyak platform yang Juno punya Ada Instagramnya Partai Perindo Ada juga Twitter, TikTok, Facebook Semuanya ada di ad Partai Perindo Dan juga RCTI Plus And then Okizon, Sindonews And news.id Youtube-nya Partai Perindo Dan website-nya Partai Perindo Pilih aja 10 platform itu Tapi kalau nanti mungkin di tengah jalan Lagi ada kerjaan Oke, bisa ditonton rerunnya Karena ada di archive-nya Apalagi di Youtube banyak banget Jadi bahasannya bisa dipilih Dan seperti biasa Kita punya e-voucher Untuk teman-teman yang mungkin hari ini pengen mencoba peruntungan Ada 100 ribu masing-masing Gampang banget caranya Tinggal bikin quote 1, 2, 3 kalimat Yang relate sama obrolan kita hari ini So, teman-teman harus nonton the whole production The whole show Nanti di tengah-tengah atau di akhir Boleh tulis kira-kira apa yang bisa relate dengan bahasan kita hari ini Jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo At Partai Perindo Nah, bicara mengenai dunia digital ya Dengan segala gegap gempitannya Dan hal yang membuat kita anak muda Makin advance Memahami sesuatu Pilihan karir juga makin banyak Dulu mungkin gak kebayang untuk bisa bekerja Dalam, ya tadi sebutannya Influencer, Youtuber Mungkin social media agency gitu kan Banyak sekali sekarang yang profesi-profesi unik Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai dunia agency ya Agensi ya bahasa Indonesia nya Udah lama sebenarnya Cuman mungkin seiringan zaman Berkembang, evolve gitu ya Dengan tadi perkembangan teknologi Nah, sekarang kita bahas yaitu bagaimana Tertarik dengan tantangan kreativitas tanpa batas Berkarir di dunia agency Adalah pilihan tempat Masa sih? Iya Mungkin itu pertanyaan Masa sih gitu ya Nah, langsung aja Aku Sapa Ada tamu kita hari ini Beliau adalah COO Dari Mediate Indonesia Dan sudah lama berkutat di dunia agency Kita Sapa dulu Bunda Tanti Hai hai Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Terima kasih sama-sama Sehat Bunda Alhamdulillah Sebelum kita mulai Aku ingin tanya-tanya 3 pertanyaan Apa yang membuatmu gembira hari ini? Karena aku bisa berbagi sesuatu dengan orang lain Bagus Jawab Kalau apa yang membuatku gembira Agak-agak salat tadi pagi Karena sudah janji Kemarin makannya berantakan All you can eat Semuanya Yang you know Like shabu-shabu Hari ini cuma boleh makan sayur Bagus Tadi pagi anak makannya Beli di lantai 4 Di kantin Kantin ya kantin Ditip saya tadi Iya bunda Boleh bunda Mau apa lagi nanti aku tulis Bunda sehat? Sehat Alhamdulillah Aku panggil bunda It's okay Baik bunda Bunda Yes 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 Lidli ngapain aja? Saya itu orang rumahan Wow Orang rumahan Dan orang kantoran Jadi some people call me like Oh do work Aholy Enjoying Working Memang itu bekerja dan di depan laptop itu hobi saya Mbak Hobi ya? Hobi Jadi kalau saya dan bisa duduk sama orang untuk sharing it's my other hobby Other than that Saya pecinta tanaman I love cooking I love being a mom Itu Jadi saya mix of home and office What I learn bahwa Gak semua perempuan Bisa punya chance seperti itu Walaupun saya pengen kita ngeliat perempuan Di luar I mean Berbagai bidang ya Kalau bunda sendiri Menjalani itu semua kan Playing different roles right Housewife Mother Di rumah Di luar sebagai pekerja Apa sih yang bunda selalu terapkan ketika memainkan peran ini Dan pastikan sibuk Stressful You know Apalagi ya Fokusnya harus ekstra Actually good question Responsibility Ah alright Aku setuju Ya Jadi artinya Kalau if we take some rules I know Right Okay If you can It comes with responsibility Yes 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 And we have to be responsible Kita harus responsible Jangan mau Ngerjain sepuluh Tapi Tapi responsibility Kita hanya untuk dua Yang tujuh Yaudah deh Itu nanti biarin aja Run as it is No I committed to be a working mom Okay good Right I committed to be a working daughter Waktu itu ya Jadi Kan gak cuma sama anak Saya masih punya ibu Saya masih punya keluarga Penakan Saya masih I take the responsibility As the CEO Of Mediate Jadi all out Being responsible Saya sudah dipercaya Untuk mengurus Mediate Ya kan Then I have to do it All out Ya Karena kan gini bun Gak hanya bunda Ini bisa relate ke anak muda Bahwa ketika mereka punya Banyak hal yang dikerjakan Betul Mau bisnis Sekolah Betul Betul Apapun yang kita kerjakan Dan Kalau kita komitmen Yang kita kerjakan Sebanyak apapun Akan turns out Good Maybe good Tapi at least We've tried our best Nice Dan Itu yang tugas kita That our task Bahwa we have to Do the best Let God Take care of the rest Exactly Nice Eh ini baru mulai loh Iya loh Jangan serius serius Jangan-jangan bunda Abis ngopi nih Makanya langsung Gitu dijawab aja Sudah ngopi belum hari ini You do coffee? I love coffee Black one Black one without sugar The same thing Ya Post jauh Every day bun I mean Paling Sehari sekali Or twice Saya pagi saja Karena saya punya Torbosis Saya punya problem Dengan Ya Ya I know Problem Oke Jadi Tapi saya I love coffee Black one is the best I guess That's part of Doing it responsibly Kopi dukun bun Right? Waktu aku beli kopi Kopi dukun Tapi enak Simple Murah Dan sehat Karena no sugar It's pure It's pure I love it Bun ini ada kopi bun Okay nice bunda Thank you so much for Tadi jawaban-jawabannya It's my random thoughts Before we start the Topic and everything Surprised with the question I love to do this I mean kayak nanya random Because Kadang itu kayak bikin kita Build dulu bun Chemistry-nya Emotional-nya Sama viewers Bunda Tanti ini kan How long Sudah bekerja di media? 20? 29 29 29 tahun Plus Saya sempat magang Satu tahun sebelum lulus Jadi kalau start dari 92 Ya udah 30 tahun Okay Dari 29 tahun itu bun I mean It's a long career You know Bukan something that One or two I mean two years I do believe It's all about process Yes I agree Karena Gini bun Aku sering banget Beberapa teman lama misalnya Siapalah Somebody knew me From a long time ago And they saw me But now Wow kamu ya Hebat cepat ya I was like That's what you see Tapi Sebelum itu ada Nose rejection Sakit berjarah Nah bunda Aku percaya Bunda pasti diliat orang Wah bunda Tanti Hebat ya Tapi aku percaya Bahwa bunda Yang dapet yang sekarang Itu gak gampang dong Yes Definitely Dari bawah dong Saya pertama berkarir itu Saya statistician Alright Saya statistician Cita-citanya Jadi orang di belakang Meja Ngutuin data Ya Coding Dan sebagainya Itu cita-citanya Ngurusin data ya Data Jadi dibalik meja lah ya Dibalik meja Tapi paranti Pada saat saya terjun Di dunia agency Waktu itu magang And then I like it Ya udah akhirnya Belanjut Dan saya Oke Saya tanya nih Oke Menurut kamu Saya extrovert Or introvert I think both Karena beberapa orang Ada yang Memang kerjanya Harus jadi orang yang extrovert Tapi deep down He or she is introvert Me myself Bunda Asmi Sama aku tuh orang yang Seneng di rumah Sendirian Gak percaya kalau itu Tapi karena kerjaannya begini I have to do this Tapi I'm okay with that Karena Human kan Playing roles That's okay Yes And then Itu juga responsable Responsability That's part of Responsability What are you? Saya initially introvert Dan saya sampai dulu Pernah dimarahin Sama ibu saya Karena saya Sangat sedikit keluar rumah Berinteraksi sama orang Gitu You're not alone bunda Me too Tapi kita bertransformasi ya Karena kita harus responsable Terhadap tugas kita Jadi saya orang data Terjun ke sini Ini saya dulu admin data Admin Ya admin data Di sebuah media Eh sorry Full service agency Perwana waktu itu Nah Nah lalu Bergerak dari situ Saya diminta untuk jadi planner My first client was PNG Ah alright Wow The big one Iya big one Saya 12 tahun PNG saat itu Nah dari situ Saya belajar Mulai belajar Dan pada saat Saya join pertama TV belum ada loh 92 Itu ada tapi Dalam decoder ya Kalau gak salah ya Belum ada TV ya itu ya TV ada Tapi masih decoder Dan masih dua kota Kalau gak salah Nielsennya belum ada Jadi Waktu itu masih radio OOH Kemudian print Then ada TV Saya belajar Saya mastering TV Saya jadi planner ya Waktu itu ya Tapi both Apa Dua Dual Rule Satu masih sebagai orang data Karena saya Dari statistik Yang kedua Sebagai planner Sudah terus ya Dari situ Dengan Jatuh Berarti Berbaga Tadi prosesnya Berproses Berproses Karena kan banyak orang yang Seeing result Ya goals Ya gak apa-apa Tapi I do believe That glory vital The process Is really important Ya Karena kita kadang Di proses itu ya bun Ada banyak kejutan Yang kita maunya itu Ternyata dikasih ini Oh iya Oke Ternyata jodohnya ini So oke Nice nice Bun Kalau kita bicara Mengenai media agency sendiri ya Oke Ini banyak Anak-anak Pengen berkarir Di Tadi media agency Apalagi sekarang Ada social media agency Ya Yang kekinian banget lah Aku lihat beberapa brand Handling by Ya gitu ya Right Kalau bunda sendiri Media agency ini ya Apa sih bun Yang simplify-nya Yang bisa kita pahami bersama Ini Ngurusin apa sih Gitu ya Ya The simple one The simple one Kita Sebenarnya adalah Temennya client Temennya client Temennya advertiser Oke Yang membantu mereka Untuk Mikirin nih Branding Tentang Bagaimana Sebuah produk itu Bisa Reach out Audiencenya Oke Bisa berbicara dengan audiencenya Secara tepat Dan Efisien Efektif and efficient Ah Oke Ya kan Oke Itu banyak yang dipikirkan Produknya Sudah di stage apa Apakah sudah Awarenessnya Sudah Sudah baik Atau sudah dikenal Beberapa Distribusinya Kemana Dan sebagainya Lalu kita memikirkan Oke Touch point yang paling tepat Apa sih Gitu Bagaimana Harusnya masuk ke sana Oke Jadi kita bicara Bagaimana tadi Membangun awareness Beriklan juga Di sini ya Jadi Mengantarkan Message Product Membangun Berbicara dengan Customer Membangun persona juga Salah satu Salah satunya Persepsi Product Seperti itu Sampai dengan Konversi Karena sekarang media itu sudah Memungkinkan loh Client itu Brand itu Menggunakan media Memgunakan platform Untuk berjualan Ya Banget Right Jadi tugasnya Kita juga Dari mulai Mengenalkan Sampai dengan Terjadinya konversi Which is Terjual Terjual Bun Tapi harus pakai proses Ya Gak ujuk-ujuk gitu Benar Dulu Mungkin ini asing ya Ya Untuk banyak anak buddha Untuk berkari Tapi sekarang Oh my goodness Banyak sekali Media agency Social media agency Aku Somehow ada beberapa teman Kerja di mana Social media agency Media agency Asik Wow I mean Gak cuman satu Banyak Tumbuh di Jakarta Ada beda gak sih Bun dulu Sama yang sekarang Yang bunda lihat Media media agency Yang baru Dan yang dulu bunda Rasakan I mean Ada hal yang berbeda Ya of course Teknologi ya Sekarang kan lebih masif Any other bun Sebenarnya Kalau zaman dulu tuh Media Media ya Kalau berbicara media Itu kan Terbatas ya Ya Seperti saya Bila Waktu zaman saya lahir Di industri ini TV terbatas TV terbatas lah ya Datanya belum ada Bisa beriklan Tapi masih terbatas lah Oke Nah Ada radio Ada OH Ada print Dan sebagainya Nah Sekarang Hampir bisa dibilang Dengan adanya digital Platform-platform itu Berkembang dan Bisa menjawab Kebutuhan klien Betul Gitu Jadi bedanya adalah Sekarang Touch pointnya Jadi banyak sekali Teknologinya Jadi banyak Yang harus dipelajari Kita tidak Cuman mempelajari Satu dua media Untuk tahu Gimana ya Cara pakai media itu Ini kan kita tugasnya adalah Gimana cara Menggunakan media itu Untuk Bisa tadi kan Membawa message Klien Supaya bisa Ter-deliver Dan orang tahu Tentang produk ini Dan akhirnya Mau membeli Itu tadi ya kan Nah Kalau sekarang Kita harus lebih Memahami lagi Produknya Konsumennya Wajib kita ketahui Konsumennya itu Mereka maunya apa sih Itu Mereka dimana Mengkonsumsi medianya Sangat banyak Itu Ya kan Oke Nah Dengan Dengan Ya tadi Gegap gempita Teknologi Anak muda Aku yakin Anak muda Banyak memilih Ini sebagai karir I don't know Di tempat bunda Banyak anak muda Atau Setengahnya anak muda Setengahnya Zilenial Kita sebutnya Zilenial Zilenial Generasi Z Z dan millennial Nah ini Ini kan Berarti Dengan kata lain Bahwa ini adalah Salah satu Rana Atau bidang Banyak incaran Anak muda Kenapa ya bun Karena ini Hari-harian mereka Ya kan Saya Suka jawabannya Hari-hari Being in social media itu Udah Bener Wah hari-harian Order Food melalui online Order barat Itu kan Mereka merasa bahwa Gue ngerti nih Ini ngerti nih Aku Industrinya Saya mau masuk Ya kan Padahal di dalamnya Mereka kemudian Agak terjurus-jurus Oh harus belajar ini Oh harus begini Caranya harus begitu Oh ada KPI-KPI nya Ya gak bisa ya Karena Yang dipegang Uangnya klien Untuk spending kan Uangnya klien Yang di spending kan Dan itu harus Dikembalikan Dalam bentuk result Result yang Baik gitu Seperti itu Kita memang Banyak yang lewat Bun Gak masalah bun Saya juga sering Kalau lagi searan Ada yang lewat Membagi fokus Tapi tadi ya bun Kita bertanggung jawab Betul Mau lagi searan Mau apa Tapi being good Being kind Is always ya bun Harus Gak boleh sombol Gak boleh lah Malah semakin Kita tinggi posisinya Gak usah Gak usah Gak usah mencurang gini deh Kita Bekerja Gak bermaksud Gak bermaksud Mengkrenyet ya Tapi Anak-anak pasti sudah Jiper Bunda lagi tegang nih Padahal lagi mikir But My question Random juga deh Bunda Let's say Aku sebut yang senior lah ya Sudah karena Sudah jauh tadi Sekarang kan Anak-anak Baru selesai Segala macem Yang Tadi Masih sangat mudah Gimana approach-nya Ke mereka The way you communicate Karena bun Aku punya Beberapa orang Yang senior Kadang mereka They don't know How to Communicate Saya beruntung Sekali lagi Anak saya Seumur Anda Seumur kamu Jadi Kalau saya berhasil Approach itu Ke anak saya Gak bisa Dipush Misalnya Ayo Cerita ke bunda Marahin pun Gak bisa gitu ya Misalnya Saya makan siang Sama mereka Duduk bareng mereka Itu juga Part of Part of Ini sayang Lagi Pandemic ya Jadi Gak bisa terlalu Dekat Untuk kerja Kalau biasanya Dulu Saya punya ruangan Saya tinggalin Saya duduk aja Di antara mereka Oke Saya makan siang Sama mereka Gitu ya Jadi temen lah Karena pada saat Mereka merasa bahwa Ceritanya mereka Akan aman sama kita Maka Maka dia akan sharing Oke Tapi kita juga harus Harus juga Membimbing mereka ya Gak bisa terlalu lulus juga Nah itulah Ya itu peran Yang plus minus tadi ya Saat mana saya harus Karena gimana pun ya bun Ada Let's say Yang aku sebut di awal Generasi gap ya Betul Betul Ya generasi ini Pinter luar biasa Energinya luar biasa Tapi ya ada hal-hal Yang gak mereka lalui Dan bunda kan pasti Ya generasi bunda beda lagi Dibangunnya Dibentuknya gitu Nah ini kadang Yang komunikasi Kadang gak jalan Di salah satu company pun Yang aku rasain juga Ketika aku kerja Kadang Ada tadi generasi gap Dan akhirnya yaudah Jadi masalah kan Tapi Tetap harus belajar kok Di kita ini Seumur saya nih Tetap harus belajar Gimana nih Oke Gimana nih cara approach Mereka ya Misalnya ada anak bagus banget Tapi Agak sulit Bunda What does it take For being In the What we call In this industry Agency Untuk anak muda Yang bagian berkarat disini Apa yang Number one rule Atau number One Capital Yang harus mereka punya Saya rasa willingness lah ya Willingness Willingness to learn Alright Simple ya Tapi Gak gampang Karena gini Mereka itu Tapi cara Belajar dan ngajarin Mereka kan juga Tidak seperti jaman dulu Kita harus di kelas Satu jam Sekian jam Sekian jam gitu Yaudah Kecil-kecil Alright Learning by the way Jadi kontennya Misalnya nih Saya punya satu jam konten Saya bedah aja Lebih Lebih simple Ke mereka Buat mereka Sehingga mereka Lebih 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 Nelannya lebih enak Karena mereka bukan orang Bukan anak-anak Jaman dulu yang Satu jam di kelas Mereka masih tahan Oleh karena itu Sekarang Short content Short format content Menjadi Menjadi Beken lah Iya kan Bahkan short Saya gak perlu sebutin Dimana platformnya Tapi Short form itu Bahkan Belajar dari short form Konten itu sekarang Menjadi trend Iya lah Iya kan Karena siapa sih Bon yang mau nonton Satu jam Setelah jam Betul Aku lihat beberapa ya Sekarang Cuman beberapa second Tapi informatif Betul Dan mereka bisa share Cepat Ya seperti itu Jadi ya kita Kita juga harus adaptif ya Selain mereka adaptif Kita juga harus adaptif Kalau kita mengenal profesi Di bidang Ada copywriter ya Ada art director maybe Web designer Kalau di bunda sendiri Memang begitu Bedahnya Sebutannya Kalau karena Karena saya di media agency Kemudian ada Timnya adalah Tim planner Planning Tim planner Which is yang mereka membuat Strategi media yang tadi How to Understanding customer Understanding produknya Challenge-nya seperti apa Gitu kan Problemnya bagaimana Dan kemudian Mereka memberikan solusi Tapi A good plan Itu hanya As good as How good the implementation Sehingga saya punya Satu lagi Implementation team Dari planner tadi Iya Jadi mereka juga harus Gimana caranya Oke ini strateginya begini ya Masuknya ke Medianya ABCDE And then how to Nya adalah begini Nah mereka harus Bisa mengimplementasikan Dan mendeliver itu Di semua Di semua channel Di semua platform ya TV Digital Especially digital nih Dan digital itu kan sekarang Macem-macem lah ya Digital itu sekarang Macem-macem Tidak cuma social media Ada set Tergantung kita harus tahu Aktivitas digitalnya Anak muda ini Seperti apa Target audience bukan anak mudanya Target audience itu seperti apa Karena Banyak juga kok Yang target audience-nya Masih orang tua loh Masih upper class loh Gitu Jadi Jadi itu understanding audience Yang sesuai dengan produknya Nah setelah itu ya Unit lain Data Unit data Itu juga ada Dan kemudian Implementasi tadi tuh Saya Kita pisahkan nih Antara digital dan non-digital Karena digital ini punya Punya kebutuhan khusus lah Nah bunda Kalau ada Advertising agency Sekarang ada talent juga Talent agency Ada digital marketing Ini kan tumbuh nih Macem-macem jenisnya Menurut bunda Yang mana yang long last Yang bisa survive Atau memang harus Sebenernya satu media Agency itu bisa Palu gada gitu Semuanya ada Atau memang harus spesifik Punya tadi Ya talent-talent aja Advertising-advertising aja Gak usah main Dua atau tiga kaki Oke Buat saya Nah itu tadi Agency ini kan Seperti produk lah ya Jadi kami juga harus tahu Audience Which is audience kami Adalah clients Kebutuhannya apa sih Sekarang Dan kita harus siap loh Bertransformasi Ya kan Kalau dulu Yang namanya media agency Hanya Mengurus media-media Non-digital Conventional Nah sekarang Dengan adanya digital Mereka harus bertransformasi Untuk Memasukkan Orang-orang yang capable Di dunia digital Dan mungkin Strukturnya Menjadi beda Nah kemudian Pelajaran teknologi Teknologi apa yang harus kita Embrace Yang Dan yang Yang gak kalah penting Sebenernya Kalau di dunia digital Dan saat ini Adalah kolaborasi Karena gak bisa sendirian Platform punya orang loh Bener Ya kan Punya Ya kita tahulah Google lah Facebook Ya 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 Platform-platform itu ya Itu punya orang Dan kita harus berkolaborasi Kerja sama-sama mereka Untuk Untuk training Untuk approaching Client dan sebagainya Misalnya Saya juga harus siap Berkolaborasi Sama creative agency For example Karena di dunia digital ini Tidak cuma media yang penting Tapi kreatif Atau konten Ya kan Juga penting Contohnya Oh Social media Oke social media Banyaknya adalah sekian Berapa Berapa impression Berapa Click Dan sebagainya Ya KPI-KPI itu Tapi kan Juga konten Yang dimasukkan ke situ Saya harus take care Jadi Jadi both media And kreatif Itu Harus jadi satu Jadi saya Kalau tidak ada pun Ya saya harus siap Untuk berkolaborasi Dengan company lain Baik Bun Berarti ini sangat Bidang yang sangat dinamis Ya Yang memang menuntut Kreativitas Ya Dan adaptif Adaptif Ya Adaptifitas Berarti sebuahnya Basically teman-teman Yang mau join di media agency Sebenarnya I mean Kalau bicara background Mau background apapun Yes Fine Yes Asal tadi Mau belajar Mau belajar Betul Kreatif gitu ya Betul Betul Dan Gak merasa bahwa I'm the best Gak ada Gak ada That's really important Karena gini When we think that we're the best I think that's when we stop to learn Betul Kalau ngerasa paling baik Berarti udah gak ada lagi dong Yang harus Jadi That's quite tricky Karena digital ini kan banyak ya Ini ya Cabang ilmunya Dan Gak mungkin menguasai semuanya Social media itu I mean I could say gila ya Dinamisnya ya Sangat I mean Agency media Semuanya kan berkembang Evolving ya Dan kalau kita Tadi Gak belajar Dan ngerasa paling oke Ya Siap-siap ya bun Ada yang lebih oke lagi Oke Atau gak mau belajar Itu nanti jadi dinosaurus Iya bener sih Aku kemarin abis nonton Jurassic Dominion Oke bun Ini pertanyaan Simple sih Tapi ya Aku percaya semua pekerjaan Enggak Ya Enggak ada yang gampang Semuanya Iya setuju Semua orang kadang Wah enak kamu mah kerjanya Iya Tapi aku bilang Aku selalu jawab Enggak Emang kerjaan aku gak Itu Semua kerjaan susah Betul Tinggal Dan semua pekerjaan penting Bener Dan tinggal kita bersyukur ya bun Gak apa-apa aku capek Yang penting aku kerja Somehow gitu Nah Dunia agency Ada yang bilang Tidak mengenal waktu bun Somehow itu relate sama kerjaan Aku TV journalist Media juga I know Tidak mengenal waktu Tapi menurut aku masih tolerir Karena ada beberapa Enggak tiap hari kok aku Yang harus bawa kerjaan ke rumah Gitu ya Yang ada memang beberapa hari Yang extra time Di rumah pun kadang Megang Ya Setuju Nah Media agency sendiri bun Apakah memang tadi Tidak mengenal waktu Merepotkan Atau Memang orang yang Akan bawa kerjaan ke rumah Kalau bunda jawabannya apa Ada sometimes Ya But not always right Not always Saya pernah Saya pernah dua hari gak pulang juga pernah Ya Tapi Di rumah santai ya pernah Nah itu tadi Kita harus tahu Kita bisa Ngunyah sampai seberapa Ya Pada saat dua hari di rumah Apakah saya Apakah anak saya di rumah Ada yang ngurusi Ya 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 kan Kalau Kalau kemudian kita Sudah tidak bisa menjadi Responsible Karena Kondisi Di kantor ya Mungkin kita harus melakukan Sebuah adjustment Ya Apapun itu Kan bisa diskusi Bisa ngobrol dengan atasan Atau Apapun Jadi Kan itu gak Kaku ya Tidak Bukan Bukan harus bawa Harus Tidak bisa Enggak sih Harusnya Saya rasa di semua tempat Pasti ada flexibility Seperti itu Yang penting bisa ngobrol Agency udah jelas Ya seperti itu Tapi kan Kadang-kadang karena Ya anak agency kan Santai Gak santai sih sebenarnya Santai tapi sibuk Gimana kalau gini I mean Item selanjutnya Oke Orang tua kan banyak Gak paham Bidang ini Setuju Kamu kerja di mana Media agency Ah what's that Ngapain gitu ya Betul Ada duitnya gak Kadang Nah ya Karena ya Pekerjaan-pekerjaan yang Yang orang tahu Misalnya Lawyer PNS Betul Apalagi ya Bank Perbankan Nah Untuk Pertanyaan ini Apakah kita bisa Let's say survive Atau bisa Memang Mencari nafkah Di media agency ini Menurut Bunda Bisa Bisa Saya Sangat bisa Saya contohnya Iya saya contohnya Saya contohnya Oke Saya rasa sih bisa Bisa Sangat bisa Sangat bisa Karena Kita juga Enggak Contohnya Kalau kita compare Dengan industri lainnya Salary Atau Pendapatan yang didapatkan Dari teman-teman itu Cukup kompetitif Ya ya Per levelnya Tapi aku lihat Pandemi Aku kan di media juga Tapi di TV Pandemi ya kita tahu Semua sektor terdampak Luar biasa Aku memang terdampak sedikit Tapi aku Aku bersyukur Sama Tuhan Karena kerjanya Bidang yang sangat Sedikit terdampak Apakah pandemi kemarin juga Media agency terdampak Semasif apa? Pasti ya Tapi area digital ini malah You know right Malah luar biasa Iya Selama kita bisa mencari Opportunity lah Itu kan agility ya Jadi Kalau saya pelajari Di dunia agency ini Memang agility itu penting Iya kan Agility dalam segala hal Tadi Gitu Tapi ya Ya itu Selama kita mau Cari jalan Cari cara nih Ini area Kan jika satu pintu tertutup Ya pintu lain terbuka Oke Wow bunda Oke Luar biasa Bun Dari semua yang kita obrolin ini ya Bunnya Berarti untuk anak-anak muda Yang ingin berkarir di bidang Tadi Agency Media Apapun itu Advertising Talent Social media agency Bahwa Hal-hal seperti tadi Willingness ya Untuk belajar Adaptive Responsive Ada hal lain gak bun Yang menurut bunda Akan kepake Ketika kita terjun ke dunia kerja Khususnya dunia yang dinamis Seperti media agency Kalau aku mungkin ngerasa Attitude ya bun Sebagai pribadi Bener Sekali I mean Karena gini bun Aku banyak ketemu orang-orang pinter Orang-orang Wah lah Tapi when it comes to Personality Character Itu kadang yang bikin dia feel Betul Karena ini kita kan dunia kolaborasi ya Dan Pihak lain tentu gak pengen Berkolaborasi sama Ih Males Iya Iya Males Udah Jadi kita Oke satu lagi Saya tuh selalu percaya Apa pun Tadi mas nanya ya Apa sih what make you happy today It's actually sharing Dan saya percaya When we are giving Actually we are taking Yes Dan sangat Gampang Gak ngomong sangat lah ya Dan it's actually easier Untuk Mendapatkan itu kembali loh Oh iya I do believe Gak usah hitung-hitungan Kasih dulu Kasih dulu Jadi ibaratnya tuh kita Bantu orang dulu Giving dulu Yes Be blessed And get blessing ya bun Menjadi berkah Yes Dan mendapat berkah Betul Dan aku yakin Podcast ini tuh kayak gini nih Salah satu Istilahnya Apa ya bun Dakwa ya bun Kalau bahan Islam ya Mungkin ya obrolan Karena ini Sesuatu yang positif Sesuatu yang bisa membuka Perspektif teman-teman ya Well we don't say that we are the best Yang bagus pengalaman kita Sebenarnya apa yang saya sharing disini Dari 20 sekian tahun bekerja ya Jadi kalaupun saya juga ngomong nih Apa sih Apa sih resepnya gitu ya Apa sih resepnya Eh oke Saya akan Makasih kalian resep Dan ini Bukan dari Quote-quote Atau dari apa yang Yang ada di buku ya Itu pembenaran di buku Eh ternyata Quote itu bener loh Oke I love the quote Yang tadi Yang tidak ada yang tidak bisa Oh oke Kalau kamu mau pasti bisa Dulu saya kecil nih As simple as nyapu Ma gak bisa nih Bahasa Jawa ya Saya orang Surabaya kan Ma gak bisa ma gitu Ibu saya akan bilang Gak ada yang gak bisa Kalau kamu Kalau kamu mau Oke Oke Dan itu Pada saat saya besar Bener kok Pada saat saya Saya sudah tua Saya permua Saya sudah tua ya No Oke Saya bisa bertransformasi Di dunia digital Because I'm willing to Iya Itu sih tadi Willingness Yes Tapi being responsible Adaptive Attitude Good attitude Agility itu kan sebenarnya Tambahan dari being adapted Gitu kan Iya 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 bun Gitu sih Bun Time's up Oke So sad We have to close this discussion Tapi Hopefully kita bisa ketemu lagi bun Ngobrol lagi Terima kasih banyak Buat invitation I wanna Kita kayak gini kan Memahami Hal-hal yang tadi Beda perspektif Beda orang Karena kalau belajar Oh media agency Aku bisa google sih bun Tapi kan ketika bicara I mean landscape nya Pengalaman segala macem Bunda Kayak kuliah umum You know bahasa simpelnya ya Jadi kayak kita belajar pengalaman Apapun yang bunda kerjakan Semoga Semuanya berkah Amin Dan makin banyak Anak muda yang Gini ya bun ya Mentalnya makin kuat Gak gampang nyerah Karena Look at you You've been doing this Dari 29 Tahun yang lalu Dan masih bertahan Dan itu bukti bahwa Kalau kita persisten Ya Komitmen mau belajar Dan tadi bahwa Being kind Semuanya akumulasi dari itu Bisa survive Amin No matter what Yes yes agree Bunda thank you so much Dan berkaitan dengan Partai Perindo Kampen aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia Ini relate banget Dengan movement yang dijalankan Partai Perindo Dan lagi-lagi movement ini ya Teman-teman aku selalu bilang Bahwa gak cuma bicara Soal Partai Perindo Tapi movement yang Luar biasa Kalau kita taruh di kehidupan Yaitu produktif Ya Solutif Ini juga penting ya Kalau ada masalah Kita harus jadi solusi Modern Penting juga Ya Bersih Berintegritas Luar biasa Lebih penting lagi Peduli Penting juga Dan turun tangan Untuk Indonesia sejahtera Jadi apapun yang kalian kerjakan Semoga value tadi Bisa dibawa Di dalam hati dan pikiran kita Dan Partai Perindo Memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk Melalui Konvensi Rakyat Program penjaringan secara daring Bagi WNI yang berminat Mendaftarkan diri Di sebuah tingkatan Yaitu baik DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan RI Caranya gampang banget Tinggal ke konvensi rakyat.com Dan untuk mendatar Sebagai anggota Partai Perindo Boleh ke website-nya PartaiPerindo.com Atau klik bit.ly Slash member Partai Perindo Dan Teman-teman yang sudah memberikan quotes Tadi selama Kita nonton Nanti akan diumumkan Pemenangnya minggu depan Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo Terima kasih Bunda Tanti Terima kasih sama-sama It's an honor for me I'm saying this Not because the words Atau apalah Tapi from deep down my heart My pleasure too Terima kasih luar biasa ilmunya Karena Lagi-lagi nothing beats experiences And I'm You know I'm just new Banyak sekali Yang belum dilalui Jadi Hal-hal yang tadi kita bahas Semoga bisa jadi bekal Teman-teman yang Dalam survive Apapun bidang karir Oke Terima kasih juga Partai Perindo Yang selalu bergerak dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo semakin sukses Dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera Harjunah Syahputra Sign it out Salam aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia God bless Bye-bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi dosa bangsa Satukan tegak untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Tempaskan kemiskinan cita-cita-citamu Rintangan tak menghentarkan dirimu Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.